Saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Dan yang kedua, kami meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir, kami dari pihak keluarga menitipkan pesan agar Ananda David dan kami terus mendoakan Ananda David atas kesembuhan dan pemulihan yang lebih cepat sehingga Ananda David dapat beraktifitas seperti sediakala. Mungkin itu saja dari kami hari ini ya. Bang, pertimbangannya untuk meminta perlindungan dari KPAI ini? KPAI ini memberikan pengawasan, Mas. Sudah cukup ya, nanti kita tambahkan. Agnes masih saksi ya, masih saksi anak. Jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya. Pasti dengan pemberitaan-pemberitaan dan kami minta tolong juga bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita-berita yang bisa objektif ya dan mengkonfirmasi ke kami dulu mungkin. Artinya biskologisnya sedang menurun? Ya, sedang menurun dah. Oke, itu saja ya. Kami harus ada kegiatan lagi. Satu lagi, maaf banget. Ya, itu tanyakan ke penyidik ya, karena ini desakannya ke penyidik. Dan kami hanya membelah hak-hak Agnes dulu. Oke, terima kasih. Kami belum bisa komentar, kapan nanti tanyakan ke penyidik saja. Mohon maaf ya, makasih banyak teman-teman. Terima kasih, maaf. Terima kasih. Terima kasih.